Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait pembakaran sepanduk bergambar Habib Rizik Sihab yang hari-hari ini menuai banyak aksi dan reaksi dari masyarakat Habib Rizik Sihab adalah seorang ulama yang juga banyak pengikutnya dan tentunya para pengikutnya ini tidak terima kalau poster gambar Habib Rizik Sihab ini dipakar kemudian disobek-sobek, diinjak-injak kemudian dilempari tomat dan sebagainya, ini adalah bentuk pelecehan, belum lagi kalimat, kata-kata yang diucapkan pendemu terkait Habib Rizik Sihab yang dikatakan sampah dan ini cenderung melecehkan Habib Rizik Sihab karena itu beberapa orang yang bersimpatik atau orang yang begitu menghormati Habib Rizik ini tidak terima, termasuk dari beberapa santri Madura yang kemarin menyuarakan aspirasinya, yang menyuarakan pendapatnya intinya, masyarakat Madura ini sebagian tidak terima dengan perlakuan orang yang membakar, menge-sobek, menginjak-injak gambar Habib Rizik Sihab kami mau menyikapi suatu kejadian dimana beberapa waktu yang lalu ada segerombolan sekelompok manusia telah membakar putu imam besar Habib Rizik bin Husin Sihab dimana sebelum terjadi pembakaran di sana dikatakan bahwa imam besar Habib Rizik bin Husin Sihab dianggap sampah manusia di foto ini adalah sampah kepada hati kami selaku pecinta Habib dan para ulama khususnya umat Islam Madura takbir oleh karenanya kau telah membakar secara wahir membakar gambar dan menistakan serta menghina poster imam besar kami akan tetapi ingat hakikatnya kau telah membakar hati umat Islam khususnya umat Islam Madura oleh karenanya kami berharap kepada pihak pemerintah agar segera menangani kasus ini dengan serius kami berharap kepada pihak berwajib agar segera menangkap penghinaan pelaku penghinaan pembakaran putu tersebut beserta inisiator-inisatornya itu teman-teman dari kalangan masyarakat ada juga dari kalangan para ulama termasuk juga teman-teman pendapat dari Kiai Sobri Lupis yang kemarin tegas mengatakan bahwa ini tidak bisa dibiarkan dan harus diselesaikan tentunya penyelesaiannya adalah dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia teman-teman tidak hanya Kiai Sobri Lupis ternyata ini ada dua politisi teman-teman politisi Senayan dan juga di luar Senayan beliau adalah Fahri Hamzah kemarin menyatakan dalam tulisannya dia mengatakan apa sih gunanya bakar foto orang yang tidak lagi ngapa-ngapain sakit jiwa pada kata Fahri Hamzah jadi ini pernyataan tegas dari Fahri Hamzah untuk apa membakar foto Habib Rizik Sihab karena posisi beliau ini tidak ngapa-ngapain beliau bukan pejabat publik beliau tidak memegang anggaran negara jadi kalau pejabat publik itu biasanya akan mengelola keuangan negara nah Habib Rizik Sihab posisinya tidak seperti itu dia rakyat biasa yang tidak punya jabatan publik yang tidak harus mempertanggung jawaban apa-apa yang ia lakukan kepada publik karena dia tidak sebagai pejabat publik tetapi fotonya ini dibakar dengan dalih bahwa Habib Rizik Sihab ini adalah sampah kemudian Habib Rizik Sihab ini tidak mengakui kemenangan Pak Jokowi dan kata-kata yang saya pikir tidak patut diucapkan oleh seorang pendemo yang mendemo masyarakat biasa jadi rakyat mendemo rakyat biasanya namanya demo aksi itu adalah rakyat yang dirugikan oleh kebijakan publik kemudian melakukan aksi demo misalkan demo kepada presiden demo kepada DPR demo kepada gubernur bupati dan sebagainya yang didemo itu adalah mereka-mereka yang punya jabatan publik itu biasanya didemo misalkan kenapa BPJS naik masyarakat tidak terima melakukan aksi unjuk rasa ini adalah hal yang biasa karena merasa ini dirugikan atau merasa ini memberatkan maka melakukan unjuk rasa itu yang biasanya terjadi tetapi pada posisi ini Habibri siap tidak punya posisi kenapa harus didemo seperti itu apalagi fotonya ini dibakar kemudian disobek kemudian diinjak-injak dan sebagainya itu 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 teman-teman yang amat disayangkan oleh Fahri Hamzah tidak hanya Fahri Hamzah ternyata teman-teman ada Fadlizon politis Senayan wakil ketahumum partai Gerindra juga menyayangkan aksi tersebut pembakaran gambar Habib Rizik Sihab berikut teman-teman pernyataan Fadlizon orang yang bakar-bakar itu kurang kerjaan atau cari kerjaan ini Fadlizon teman-teman jadi dia menyayangkan kenapa harus membakar orang ini kurang kerjaan atau ingin seperti apa jadi intinya sebenarnya tidak perlu membakar kalau mereka itu punya aspirasi sampaikan aspirasi itu kepada pejabat publik misalkan presiden menteri gubernur bupati kepolisian dan sebagainya lakukan itu bukan ini rakyat mendemo rakyat ini saya pikir menurut saya adalah hal yang miss hal yang salah karena biasanya orang mendemo itu adalah mereka yang merasa dirugikan kemudian aspirasinya tersumbat dia melakukan aksi demo kepada pejabat itu teman-teman yang kita lihat dari beberapa pendapat masyarakat maupun dari politisi Senayan maupun luar Senayan menanggapi terkait pembakaran gambar habib risik siap nah teman-teman ini juga ada hal yang menarik terkait pembakaran bandera habib risik siap ini ada kritikan keras dari direktur carta politika jadi direktur carta politika itu biasanya melakukan survei survei misalkan calon ini akan mencalonkan menjadi calon gubernur bupati ini disurvey atau berapa elektabilitas seorang calon presiden ini disurvey oleh carta politika ini juga mengkritik dengan keras apa yang dilakukan pendemo terkait pembakaran gambar habib risik siap dia adalah Yunarto Wijaya yang biasanya kita lihat di televisi kita lihat beritanya teman-teman dari suara.com keras ini sindiran Yunarto Wijaya ke pembakar sepanduk gambar Habib Risik Sihab ini teman-teman Pak Yunarto Wijaya kita lihat beritanya teman-teman Direktur lembaga survei carta politika Yunarto Wijaya memberikan sindiran keras kepada pendemo yang membakar sepanduk bergambar pentolan FPI Habib Risik Sihab ia menyebut masalah yang membakar sepanduk tersebut lebih mengutamakan kekerasan daripada menyuarakan suara mereka pernyataan tersebut disampaikan Yunarto Wijaya di Twitter pada Rabu 29 Juli 2020 nah ini teman-teman pernyataan dari Yunarto Wijaya yang bakar bendera Habib Risik siap tolol nya juga gak ketulungan gak usah percaya sama yang teriak bela keberagaman demokrasi tapi pas demo yang dipakai otot sama api bukan pakai otak tulis Yunarto Wijaya ini satu pernyataan yang cukup keras apa yang disampaikan oleh Yunarto Wijaya karena biasanya Yunarto Wijaya ini ketika melakukan survei ini menyampaikan gagasan ide kemudian pemaparan ini cool jadi dingin tetapi kali ini Yunarto Wijaya kayaknya juga kelihatan panas terkait gambar Habib Prisik Sihab yang dibakar saya ulangi teman-teman yang bakar bendera Habib Prisik Sihab tololnya juga enggak ketulungan enggak usah percaya sama yang teriak bela keberagaman demokrasi tapi pas demo yang dipakai otot sama api bukan pakai otak ini cukup keras juga teman-teman apa yang disampaikan oleh Yunarto Wijaya cuitan Yunarto Wijaya itu memperoleh banyak respon warganet hanya dalam beberapa jam setelah diunggah hingga Rabu sore sudah ada 228 retweet dan 1100 like di sana kemudian teman-teman sebagian warganet setuju dengan pernyataan Yunarto namun mereka meminta agar pelaku yang membakar sepanduk bergambar Habib Prisik Sihab itu ditelusuri lebih dahulu jadi ini perlu penelusuran teman-teman terkait pembakaran sepanduk Habib Prisik Sihab ini permintaan dari netizen setuju mas bro itu perbuatan bodoh tapi ditelusuri dulu ya jangan-jangan itu perbuatan oknum yang notaben dari kaum itu juga loh kesel boleh cari kebenaran tetap jalan kata Edvelaju ini saya pikir kalimat yang benar tetapi juga ada persepsi yang mungkin salah karena sepertinya dia mengarahkan pada yang bakar itu adalah orang-orang itu saja tetapi kalau kita melihat teman-teman beberapa media sosial yang mengunggah foto orang yang bakar itu ternyata mereka itu adalah orang-orang yang disana juga kalau saya mengatakan yang disana juga mungkin teman-teman sudah paham maksud saya itu ya karena kerjaan mereka seperti itu membuat gaduh kemudian memancing emosi masyarakat mengadu domba antara umat kemudian aparat ini coba dilakukan seperti itu itu menurut saya teman-teman karena dalam kondisi pandemi virus corona ini sebagian masyarakat ini berdiam di rumah tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang membatir ternyata orang ini melakukan kegiatan-kegiatan yang justru kontraproduktif dengan program pemerintah supaya masyarakat itu kalau tidak punya kepentingan yang meresak di rumah saja pertanyaan saya adalah yang muncul apa kepentingannya mereka membakar sepanduk bergambar Habib Rizik Sihab kalau tidak ingin membuat gaduh dan ternyata benar ini membuat gaduh ada aksi ada reaksi dari umat islam terkait pembakaran sepanduk Habib Rizik Sihab itu teman-teman yang bisa kita sampaikan terkait pembakaran sepanduk Habib Rizik Sihab dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan mencerahkan sebagian yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahai para pencacian Habib dan ulama hentikan mulai detik ini pencacianmu kepada Habib dan ulama kami sebelum Habib dan ulama kami menagdirkan kalimat takbir untuk melawan demi Allah luti sekalian takbir selamat menikmati